Membuat tas dari jeans bekas Pertama-tama kita buat pola dengan ukuran 23 x 20 cm Lalu potong di bagian saku depan dan saku belakang sesuai dengan ukuran pola Lalu potong di bagian polos sesuai dengan ukuran pola juga Untuk bagian samping tas kita potong bagian polos dengan ukuran 48 x 8 cm Lalu buat satu lagi dengan ukuran 34 x 8 cm Baik, kita sudah mendapatkan 5 bagian untuk membuat tas 2 bagian untuk bagian belakang tas 2 bagian untuk bagian samping tas Dan 1 bagian untuk bagian depan tas Lalu potong untuk bagian lapisan dalam tas Terima kasih telah menonton! Potong kain vislin untuk semua bagian Dan tempelkan dengan cara disetrika Jahit jeans yang sudah dilapisi dengan kain vislin dengan bagian dalam tas Pasangkan resleting pada kain yang kita potong Untuk bagian atas tas Buat tali menggunakan jeans yang sama Untuk mempercantik tampilan tas kita bisa membuat aksen pita untuk di bagian depan tas Selanjutnya untuk tali tas kita bisa menggunakan besi dari tali tas yang sudah tidak digunakan Langkah selanjutnya kita menyatukan 2 kain yang akan digunakan Untuk bagian samping tas Baik kita mulai menyatukan semua bagian Terima kasih telah menonton! Untuk bekas jahitan kita bisa rapikan dengan menjahit bisban atau bisa dengan diobras Pas sudah jadi dan untuk sentuhan terakhir kita bisa memasangkan label bread Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!